Makanan sederhana ini adalah favorit Soeharto di istana. Pada suatu waktu, Hariono Suyono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan tiba-tiba diminta datang ke Istana Merdeka oleh Presiden Soeharto. Saat sedang berbincang, tiba-tiba seorang pelayan istana muncul membawa camilan. Hariono memperhatikan camilan yang disajikan, singkong rebus, dan beberapa hidangan sederhana yang biasa dijumpai di pedesaan. Dengan senang hati, Presiden Soeharto mengundang menterinya itu untuk mencoba singkong rebus dan kopi panas. Ini makanan favorit saya di istana, ujar Presiden. Kisah ini diceritakan dalam buku Pak Harto The Untold Stories.